Soal-soal IPA, sistem gerak pada hewan dan tumbuhan Soal nomor 1 yaitu Salah satu, bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah Jawabannya yaitu bentuk torpedo Atau bisa disebut streamline Soal nomor 2 yaitu Apa itu inersia? Jawabannya, inersia adalah kecenderungan tubuh untuk diam Soal nomor 3 yaitu Contoh hewan yang bisa hidup di dalam air yaitu Jawabannya adalah Ikan, gurita, dan bintang laut Soal nomor 4 yaitu Bentuk torpedo atau streamline pada tubuh ikan berfungsi untuk Jawabannya yaitu Mengurangi hambatan di dalam air Jawabannya adalah Soal nomor 5 yaitu Apa arti dari gerak endonome dalam sistem gerak tumbuhan? Jawabannya yaitu Gerak endonome adalah Gerak yang terjadi Akibat rangsangan yang berasal dari dalam sel atau tubuh tumbuhan Soal nomor 6 yaitu Soal nomor 6 yaitu Apa saja karangsangan yang dapat menyebabkan tumbuhan melakukan gerak nasti? Jawabannya adalah Yang pertama Yang pertama gerak seismonasti Yang kedua adalah Gerak niktinasti Nomor 3 yaitu Gerak fotonasti Yang keempat yaitu Gerak termonasti Soal nomor 7 yaitu Soal nomor 7 yaitu Soal nomor 8 yaitu Soal nomor 8 yaitu Apa arti dari geotropisme Geotropisme positif Dan geotropisme negatif? Jawabannya adalah Gerak akar dan batang Gerak akar dan batang Sedangkan geotropisme positif Gerak akar menuju ke pusat bumi Sedangkan geotropisme negatif Gerak batang menjauhi pusat bumi Soal nomor 9 yaitu Contoh dari gerak Gerak tigmotropisme adalah Jawabannya Sulur tumbuhan yang melilit Pada tempat tumbuh Sen. Menurut Sen. Trevang Su. Se. Terima kasih.